Ya Halo semuanya selamat datang di Regasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya oleh di weekend di penutup weekend ini kita bakal lanjutin driver karir F1 2020 ya bersama Rio Haryanto di Renault dan sebelum itu yuk subscribe dulu ya gampang tinggal klik aja itu bacaan subscribe Oke kita menuju menunya orang ini kita bisa lihat dimana ini adalah seri Sochi di Rusia dimana ini ada kebijakan baru ya di musim satu ini jadi mengharuskan untuk upgrade dahulu gitu ya apa yang harus di upgrade gitu istilahnya ini yang warnanya beda dari yang lain atau warna merah tua atau apa itu orang itu harus di upgrade ya sementara itu ini ini kita bisa lihat ambil banget ya bagian komponen mesin pada apa ya bermasalah kita bisa lihat kayak gini ya dan kita harus pilih ke yang warnanya hijau muda gitu ya sementara gearbox kayaknya belum deh mungkin di seri berikutnya disujuk aja gitu ya Oke paling ini harus dipakai semuanya yang baru kita pakai yang baru aja semuanya lah dan nah ini nih ini yang gearbox kita mesen dulu aja dan ya kita bakal langsung skip aja cuman ada pleng disini yang harus diganti kita langsung ke kualifikasi bersama driver karir Hai orang ini dia kita bisa lihat dimana ini adalah kualifikasi pertama disini di driver driver karir ini ada tiga kualifikasi dan Rio Haryanto bakal menjajah langsung sirkuit Sochi ini ya harusnya sih bisa tampil oke lah kalau kita bisa lihat dimana ini adalah kualifikasi pertama dimana kita harus sepakati bahwa ini Rio Haryanto mobilnya Renault ini ada di pertengahan gitu ya untuk urusan tim performance atau vehicle performance ya ke Mercedes pastinya ada di posisi pucuk gitu ya jadi kita harus wajar kalau misalkan mobilnya tidak terlalu kencang atau gimana gitu ya Oke katanya ada di image dan ya memang iya dan kita bisa lihat disini hasil di kualifikasi pertama kita lolos ya di posisi 13 Wah ini agak sedikit apa ya perbatasan menuju tidak lolos gitu istilahnya ya kita langsung ke kualifikasi 2 dimana disini pas seslapnya 1 menit 33 sementara Rio Haryanto berapakah catatan waktu yang bisa ia dapatkan di kualifikasi 2 ini apakah lolos ke kualifikasi ketiga dan kita bisa lihat 1 menit 34 detik ya dan ini dia hasil untuk kualifikasi 2 Rio Haryanto lagi-lagi ada di perbatasan tapi beruntung ya bisa lolos ke kualifikasi ketiga ya ini hasil baik sih lumayanlah top 10 gitu ya dan kita bisa lihat di kualifikasi ketiga Rio Haryanto dia berupaya untuk meraih hasil maksimal 32 33 A oke tiga-tiga harus dilewati lagi dan harus 34 lagi dan ini dia hasil akhir untuk kualifikasi Rio Haryanto ada di posisi terakhir dan ini Ricciardo justru ada di posisi kedua ya pastinya Rio Haryanto bakal evaluasi dan juga balas dendam di race ya here we go all right ini dia circuit Sochi di Rusia dimana cuacanya cerah banget dan ini adalah ronde 17 18 19 20 21 22 berarti tinggal 5 race lagi yang akan di apa ya dilakukan atau juga race yang bakal dilalui oleh Rio Haryanto dan kita bisa lihat di sini dimana ini cuacanya light light cloud ya jadi tidak terlalu cerah tapi masih bisa cerah gimana sih Oke ini salah satu sirkuit yang tempat untuk overtakingnya itu jarang atau juga tidak sering-sering banget ya di sini yang diperlukan justru power dari mobil dan soalnya nanti kita bakal melewati DRS-DRS kayak gitu dan itu yang lebih diperlukan di sini ya oke ini safety car seperti biasa sebelum race ada persiapan dulu menuju race gitu ya sebelum nanti juga bakal ke starting grid dan kita bisa disini untuk driver championshipnya kita benar-benar tidak percaya Rio Haryanto ada di posisi puncak kelas main karena untuk target Rio sendiri itu adalah bisa improve lebih baik aja gitu ya enggak ngincar posisi pertama tapi ya beruntung banget lah istilahnya kayak gitu ya oke ini dia untuk starting grid di seri kali ini ada Lewis Hamilton sebagai propositor disusul oleh Daniel Ricciardo yang tampil apik banget ya agak di posisi tiga ada Paltri Botas terus ada Max Perstappan di posisi empat posisi lima ada Leclerc terus ada Alexander Abon di posisi enam dan kita bisa lihat di sini Rio Haryanto ada di posisi sepuluh dan oke kita harus ingat ini adalah driver karir bukan my team kalau my team ada 22 sementara driver karir ada 20 dan ya kita bakal langsung saja menuju racenya kalau begitu ya oke ini kita bisa lihat kita pakai kita juga nurut dululah tujuh lep pakai soft disinya pakai medium tapi ya kita bakal siap-siap saja for life 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 ya it's like the way we go langsung saja kita gebel-gebel gebel-gebel kayaknya Rio Haryanto bersama Reno dan langsung saja kita tidak boleh mengambil tergesa-gesa gitu ya untuk overtakingnya harus ada sedikit sentuhan dengan makhluk lainnya kita berupaya untuk masuki tinggungan berikutnya di Sochi Oke ilegal ada ilegal manuver terhadap kalau science tadi tapi berhasil diamat apa ya dia diatasi lah ya kita bisa lihat di sini langsung overtaking duo driver langsung dari Albon dan juga Sebastian peto dan kita bisa lihat di sini dimana kita berada di posisi ke-6 berupaya untuk tempel Charles Leclerc dan cukup apik ya Rio Haryanto di seri kali ini di beberapa tikungan awal di Sochi yang kita bisa lihat di sini dimana Rio Haryanto berupaya untuk terus geber dan menembak Charles Leclerc dengan jarak 0,6 Oke 0,7 sekarang cukup baik dan impressionnya ya nggak terlalu buruk-buruk amat sih soal Sochi meskipun Sochi di sini tracknya tidak terlalu sulit tapi tidak terlalu mudah juga jadi kita harus sedikit berhati-hati gitu ya terutama di sini karena ini nanti tingkungan berikutnya bakal heartbreaking dan kita bisa lihat di sini heartbreaking dilakukan Oke ini tingkungannya cukup tajam juga jadi harus ancang-ancangnya itu bener-bener gitu kan Oke by the way ini kita masih di lap pertama jaraknya 0,7 0,6 dan kali ini kita berupaya untuk menempel dulu aja kita jangan dulu fokus untuk petek 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 tempel dulu gapnya gitu ya Oke menuju tikungan terakhir di Sochi kali ini Lewis Hamilton memimpin dan kita bisa lihat di mapnya itu jaraknya udah mulai lebih menjauh ya dengan Daniel Ricciardo yang notabene CS kita dan Renault itu tidak terlalu cepat ya Oke ini dia tinggal menuju tikungan berikutnya atau tikungan dua-an gitu ya dan kali ini di lap ketiga dimana kita berupaya untuk tempel Charles Leclerc dan nampaknya Pateri Botas ada di posisi kedua sekarang dan oke hampir saja sedikit problem kita berupaya untuk tempel Charles Leclerc apakah kita bisa ya untuk tempel Charles Leclerc disini dan ada side by side di depan antara Ricciardo dan Max Perstappen kali ini dan kita berupaya untuk breaking hard disini Oh ada sedikit locking breaking atau lock breaking dari Dani Ricciardo dan kita berhasil untuk overtaking Charles Leclerc luar biasa sekali masih side-by-side Rio Haryanto dengan Charles Leclerc masih battle dan Rio Haryanto berupaya untuk terus stay di outside dan berhasil inside dan berhasil overtaking Charles Leclerc luar biasa sekali Charles Charles Leclerc atau juga Rio Haryanto kok yang di overtake luar biasa dan karena memang dipensi luar biasa juga sih Leclerc ini ya dan tidak akhirnya berada di posisi lima besar di lap keempat dari 13 lap dan sekarang berupaya untuk tempel si CS kita yaitu Dani Ricciardo yang semakin turun posisinya ya ini cukup baik Rio Haryanto ini langsung geber lima posisi dan kita bisa lihat dimana ini camp dari Sebastian battle yang mereka kejadian atau memang kameranya ada battle di depannya yaitu Rio Haryanto dan juga Charles Leclerc berupaya untuk terus stay dan side by side terus Rio Haryanto akhirnya bisa overtaking Charles Leclerc sampai Sebastian battle aja nyaris bisa overtake ya dan kali ini di lap 7 dimana lap 7 ini Rio Haryanto bakal masuk ke pit stop dan kita bisa lihat dimana Rio Haryanto ini salah satu driver yang cukup baik dan memang sekali lagi Rio Haryanto sebenarnya nggak ngincar juara dunia justru ada di posisi pertama untuk driver championship ya alright kali ini sekarang atau iya sekarang ini sedang mengincar Daniel Ricciardo dan nampaknya Ricciardo ini mengalami problem ketika start harus turun lagi dan turun lagi sekarang ada di posisi keempat dan sekarang dia berupaya untuk harusnya sih dikasih jalan aja gitu ya dan kita bisa lihat di sini Rio Haryanto berupaya untuk nampaknya di blocking oleh Daniel Ricciardo sehingga Rio Haryanto tidak bisa overtaking apa yang terjadi justru Daniel Ricciardo secara mengejutkan dia menghambatlah Jorio Haryanto ya CS sendiri loh Wow apa ini ya Oke beruntungnya kita memang di lap ini bakal masuk pit stop jadi harapannya gitu ya kita bisa apa ya di lap berikutnya bisa mendahului si Ricciardo gitu ya Oke kita ada di pit stop kita bakal ganti ban soft kita dengan ban medium dan di depan ada yang sudah masuk pit stop keluar pit stop yaitu Lewis Hamilton Max Perstappen juga sudah masuk pit stop dan kita juga masuk di sini ya dan langsung ganti ban disini kecepatannya yang luar biasa 2 detikan tidak terlalu buruk dan is oke jarak dengan Max Perstappen kini justru lebih dekat ya is oke bagus dong alright kita berupaya untuk langsung saja kita bisa lebih bagus dalam memperkecil jarak dengan Max Perstappen alright cukup baik disini oke kita sudah setting ke standar untuk fuel mix bensinnya Rio Haryanto disini masih berada di posisi ke-13 dan kali ini di lap 8 ini Rio Haryanto pastinya di depannya itu udah pada masuk pit stop kita lihat dan penasaran banget keberapakah sekarang Rio Haryanto kali ini oke langsung saja posisi 9 876 dan oke cukup baik dan betul saja Leclerc dan Ricciardo pun berhasil kita atasi atau juga dan Ricciardo yang tadi sempat menghadang laju Rio Haryanto sekarang ada di depan di belakang Rio Haryanto ya sekarang cukup baik dan kali ini masih berupaya dalam pengejaran Max Perstappen mampukah Rio Haryanto bisa overtaking Max Perstappen kali ini ya patut kita tunggu di lap-lap berikutnya karena di sektor pertama Rio Haryanto berhasil purple section atau purple sektor sektor pertama sektor kedua purple dan green di sektor terakhir akhirnya Rio Haryanto mendapatkan pastes lap 1 menit 35,9 cukup baik dan kita bisa lihat disini dimana Rio Haryanto dapat di RS dan berhasil side by side dengan Max Perstappen kali ini dan berhasil nampaknya overtaking Max Perstappen dan ke Red Bull Rino kali ini berada di belakang Mercedes cukup baik dan cukup baik Rio Haryanto kali ini masuk jena podium berhasil overtaking 7 driver ya setelah tadi di kualifikasi berada di posisi 10 kali ini tinggal fokus kejar Paltry Botas tapi kita tidak boleh lengah juga karena Max Perstappen masih berupaya mengejar kali ini dan kita bisa lihat lead braking kali ini menuju lap 11 ini dia langsung ke bel lagi disini dan nampaknya Rio Haryanto masih harus dibayang-bayangi oleh Max Perstappen nampaknya mendapatkan di RS kali ini apa yang bakal terjadi kali ini Max Perstappen semakin dekat dan semakin dekat berupaya untuk overtaking dan ada side by side ini Max Perstappen berupaya untuk overtaking dan berhasil nampaknya luar biasa sekali Max Perstappen dan sempat dihadang Rio Haryanto oleh Max Perstappen sehingga sedikit kontak dengan sayap bagian kanannya sayap depan ya front wing dan kita bisa lihat masih side by side dong dan Max Perstappen berhasil kembali berada di posisi 3 wow semakin seru saja persaingan menuju podium kali ini dan lagi-lagi harus dihadang meskipun nyaris membuahkan damage yang begitu berarti kali ini dengan sayap kita dan kita bisa lihat disini berupaya untuk terus menghadang di lap 12 sekarang tinggal 2 lap tersisa menuju final lap Rio Haryanto berupaya untuk breaking hard di depan kali ini dan ini dia lat breaking dan nampaknya early break sehingga mengakibatkan sayap dari Rio Haryanto terkena damage beruntung sekali mobil dari Rio Haryanto tidak terlalu parah ya damagenya atau juga tidak patah sayapnya ya breaking hard lagi dan sedikit terhambat ya dengan damage ini dan kita bisa lihat harus sedikit lebar karena sedikit sulit juga untuk bisa belok ya kali ini menuju zona DRS Rio Haryanto berupaya untuk overtaking Max Perstappen dan masih ada harapan sebenarnya di DRS ini karena punya power yang bagus dan kita bisa lihat disini dimana Rio Haryanto berupaya untuk tempel Max Perstappen dan apa yang bakal terjadi kali ini semakin dekat dan semakin dekat aduh side by side kali ini Rio Haryanto dan juga Max Perstappen masih side by side disini Max Perstappen tidak mau ngalah gitu saja dia berupaya untuk masuk dari inside dan berhasil luar biasa sekali bagaimana overtaking dari Rio Haryanto luar biasa terhadap Max Perstappen akhirnya Rio Haryanto kembali lagi di posisi ketiga kali ini berupaya untuk ditempel Max Perstappen lagi wow luar biasa sekali drama yang terjadi menuju final lab dan kali ini final lab ya harus merelakan 3 sektor merah ya karena patal banget kali ini kita bisa lihat dimana Max Perstappen dihajar habis-habisannya dari outside dari inside dan akhirnya Rio Haryanto wow justru tipis banget tidak ada kontek disitu ya bersih sekali Rio Haryanto luar biasa manuvernya luar biasa banget dan kali ini by the way tinggal menuju finish ya dan Rio Haryanto ada di posisi ketiga tinggal sesaat lagi finish dan luar biasa sekali race kali ini menghasilkan drama-drama yang luar biasa dan kali ini kita bisa lihat dimana pemenang di seri Sochi Rusia ini ada Lewis Hamilton yang menjadi juara luar biasa sekali dan tinggal 2 tikungan lagi saja untuk Rio Haryanto untuk memasuki podium ini dia Rio Haryanto juara ketiga luar biasa sekali ya aduh hehehe amazing banget ya Rio Haryanto langsung driver of the day karena start di posisi 10 dan begitu sulitnya untuk bisa overtaking beberapa driver ya termasuk si Max Perstappen yang terkenal dengan defense-nya yang gokil ya ya ini dia pemenang di seri kali ini Lewis Hamilton kita nggak tahu apakah Rio Haryanto tetap stay di puncak last man atau tidak gitu ya sudah lihat nanti saja sementara itu Patri Botas ada di posisi kedua sementara ini Charles Leclerc ada di posisi kelima ini race yang luar biasa ya sekali lagi seri Sochi ini membutuhkan power yang bagus untuk mobil jadi sebenarnya tidak ada celah untuk bisa overtaking yang begitu bener-bener overtake gitu ya kalau kayak barusan mah itu karena DRS atau juga IRS ya paling cuma gara-gara itu ya bisa overtakingnya ya yep tapi kita harus bersyukur Rio Haryanto kembali bisa masuk podium luar biasa banget ya oke ini dia luar biasa sekali Hamilton Botas dan Rio Haryanto posisi 1 2 dan 3 luar biasa sekali race kali ini dan Rikiaro dari posisi 2 ke posisi 8 dong dan kita mampir dulu oh ternyata Rio Haryanto turun satu peringkat dengan tipis ya 3 poin so kita bakal evaluasi thank you very much yang sudah nonton video ini jangan lupa buat subscribe like, komen juga supaya channel ini makin berkerbang yuk tinggal klik aja subscribenya so kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama 18.30 hata nuhun terimakasih sehat selalu untuk kalian semuanya tetap semangat untuk kalian semuanya pamit dulu bye-bye coy sub indo by broth3rmax